Heho Pop Gengs! Kendaraan militer memang satu hal yang cukup banyak menarik perhatian untuk dibahas akhir-akhir ini setelah Rusia secara resmi menginvasi Ukraina. Karena perang ini seolah-olah ajang pameran kendaraan militer yang unik dan bikin geleng kepala. Salah satu yang menarik perhatian penuh adalah bagaimana Rusia menghancurkan Antonov An-225 milik Ukraina Februari kemarin. Sasaran ini sih emang wajar kalau melihat bagaimana Antonov An-225 memiliki peran multifungsi dalam segala situasi. Bagi kamu yang asing dengan pesawat ini, pesawat yang satu ini merupakan pesawat terbesar dunia yang diciptakan di masa kejayaan Uni Soviet oleh Antonov Airlines yang berpusat di Kiev, Ukraina. Bayangin aja, ukuran sayap dari pesawat ini sekitaran 88,4 meter. Yang berarti ya ada 80 mobil yang bisa terparkir di sayap si Antonov An-225. Dari kegunaan utamanya, Antonov An-225 diperuntukkan untuk membawa aset militer seperti pasukan, senjata, dan juga alutsista. Dengan bobot maksimal mencapai 640 ton, Antonov An-225 bisa membawa kargo sebesar 250 ton. Nah, dengan kecepatan yang mencapai 852 km per jam, kemampuan ini dihasilkan dari 6 mesin turbin yang terpasang di sayap pesawat. Ya, jelas saja kapal ini dianggap ancaman oleh pihak-pihak yang menjadi musuh pemilik An-225. Makanya perilaku meledakan pesawat raksasa ini oleh Rusia memang hal yang pasti dilakukan. Nah, setelah yang di Ukraina hancur dan bangkainya masih terlihat di bandar Militer Kiev, maka tidak ada lagi Antonov An-225 yang tersisa. Karena yang tercatat di sejarah, pesawat ini cuma diproduksi 2 biji dan hanya selesai 1. Untuk kelanjutan, bangkai kapal kerusakan di atas 70 persen, makanya untuk diperbaiki sepertinya mustahil. Namun selain itu, untuk pesawat Militer Antonov An-225 juga memiliki kemampuan lain, seperti menjadi penggandeng kapal angkasa dan juga terlibat di beragam misi kemanusiaan. Masih dari kalangan pesawat, sekarang kita pindah nih ke Tupolev TU-160M2 atau juga yang dikenal dengan nama Blackjack. Pesawat dengan desain unik ini merupakan pesawat pembom strategis terbesar dunia yang dikembangkan Rusia. Gak main-main kemampuan dari pesawat ini bisa buat Amerika ketar-ketir. Dalam kemampuan terbangnya, Tupolev TU-160M2 bisa mencapai ketinggian 18.000 meter di atas permukaan laut atau udah berada di stratosfer. Dengan ketinggian ini, si pesawat bisa menghindari sensor dari sistem pertahanan yang ada sekarang. Terus bahayanya lagi, pesawat ini bisa mencapai kecepatan tinggi, yaitu 2 Mach atau 2.469 km per jam. Jadi, udah tinggi pesawat ini juga bisa terbang cepat. Wow! Nah, dengan kapasitas bom yang dibawa adalah 45 ton, tentu semua negara yang menjadi lawan Rusia bisa gigit jari kalau pesawat ini lepas landas. Lagi-lagi kendaraan militer Rusia nih, yaitu Mil Mi-26 yang diklaim sebagai helikopter paling tangguh dan paling besar yang ada di dunia. Dengan ukuran panjang 40 meter dan tinggi 8 meter, Mil Mi-26 memang kelihatan lebih raksasa daripada helikopter lainnya. Nah, karena ukurannya jumbo, Mil Mi-26 ditugaskan sebagai pesawat angkut militer Rusia. Gak tanggung-tanggung, berat maksimal take-off dari pesawat ini adalah 56 ton dan berat maksimal kargonya 20 ton. Dengan kemampuan ini, Mil Mi-26 sering mengangkut pesawat lainnya yang buat kita kayak ngeliat orang tua lagi jinjing anaknya. Nah, dalam melakukan misilnya, Mil Mi-26 juga terbilang cepat, yaitu 295 kilometer per jam. Makanya pesawat ini jadi salah satu kunci perang Rusia. Karena digunakan sebagai pesawat suplai, entah itu untuk makanan, obat-obatan, bahkan persenjataan. Dari yang berada di langit, sekarang kita pindah ke kendaraan militer jumbo yang ada di laut, yaitu kapal selam. Nah, untuk kategori kapal selam terbesar masih dipegang oleh taipun kelas milik Rusia. Beuh, lagi-lagi Rusia ya. Emang ya, Om Putin kalau militer gak mau kalah? Soal ukuran, kapal selam taipun ini memiliki panjang sekitar 175 meter atau hampir 2 kali lebih panjang ketimbang lapangan sepak bola. Di dalam kapal selam ini ya, ada sekitar 160 kru yang bertugas atau 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah kru kapal selam biasa. Hebatnya lagi, kru kapal selam ini merupakan orang-orang terlatih karena harus berada di dalam air selama 120 hari dalam tiap peluncuran. Jadi ya, coba bayangin aja, gak liat matahari selama 4 bulan, pasti nyiksa banget ya. Duh, suplai vitamin D-nya gimana itu ya? Nah, selain besar, spek dari kapal selam ini juga bukan kaleng-kaleng. Kecepatannya itu mencapai 50 km per jam dengan bantuan mesin OK-650 reaktor yang sudah bertenaga nuklir yang mampu menghasilkan 190 megawatt listrik dan 50 ribu tenaga kuda. Kemampuan selamnya pun fantastis karena bisa mencapai kedalaman 3.600 meter dan menahan 90 kali tekanan normal, serta juga bisa bertahan di kondisi ekstrim seperti di Kutub Utara. Kalau soal tugas, tentu kapal selam raksasa ini tidak mondar-mandir doang. Tugas utama dari kapal selam ini adalah membawa rudal nuklir balistik. Gak main-main, peluncur rudal dari kapal selam ini ada 20 biji yang siap peluncurkan rudal mematikan dengan jangkauan 8.000 km. Jadi, kamu bayangin aja gimana besarnya ancaman dari kapal selam ini karena udah susah dideteksi? Bawa rudal nuklir pulang. Duh! Kalau tadi kita ngomongin Rusia terus, sekarang kita pindah nih ngomongin kendaraan militer Amerika, yaitu kapal induk USS Gerald R. Ford. Kapal induk yang satu ini adalah kapal induk terbesar di dunia. Untuk memiliki kapal induk super serem ini, Amerika Serikat sampai merogoh kocek yang gak sedikit lho, yaitu sekitar 13 miliar USD atau sekitar 187 triliun rupiah saat masa konstruksinya dari tahun 2009 sampai 2017 kemarin. Dari jumlah fantastis ini, tentu kita penasaran. Apa aja sih yang bisa dilakukan oleh si kapal induk ini? Oke, dari segi ukuran, USS Gerald memang mencolok karena panjangnya itu ya sekitar 304 meter atau 3 kali lipat lapangan sepak bola. Dan tingginya 45 meter atau sepertiga dari Monas. Dengan ukuran ini, USS Gerald bisa menampung 4.500 kru, 75 pesawat tempur, dan juga dilengkapi oleh gudang senjata. Dari kemampuan ini, wajar saja jika Gerald disebut-sebut sebagai pangkalan militer berjalan. Nah, untuk menjalankan pesawat super jumbo ini, Amerika menyematkan dua buah mesin A-1B nuklir yang mampu membuat kecepatannya menembus 55 km per jam. Hebatnya lagi, mesin ini bisa bertahan sekitar 20 hingga 25 tahun. Jadi, selama itu juga si pesawat induk ini bisa mengarungi lautan. Nah, masalah teknologi terbaru, USS Gerald disematkan teknologi bernama Integrated Catapult System yang jadi alat pendorong utama untuk si pesawat. Dengan teknologi ini, si pesawat induk bisa meluncurkan 25% lebih banyak pesawat, namun bisa mengurangi penggunaan kru sebanyak 25%. Jadi, tentu keberadaan dari teknologi tersebut sangat berguna. Membicarakan kapal induk ini, nantinya USS Gerald Ford akan menjadi standar baru dari pesawat induk Amerika. Jadi, mau gak mau negara pesaing Amerika harus waspada terhadap teknologi kapal induk yang satu ini, karena mereka ternyata bisa berlipat ganda.